tv1news.com, Marcelino Ferdinand berhasil membawa Timnas Indonesia juara SEA Games 2023 Kamboja setelah 32 tahun penantian lamanya. Medali emas ini semakin membanggakan ketika skill Marcelino Ferdinand disadari pelatih KMSK. Deinze asal Spanyol Antonio Calderon. Marcelino Ferdinand yang merupakan pemain andalan Sintayong berhasil membuktikan kepercayaan Indra Shafri setelah berhasil membuat dua gol sepanjang kompetisi SEA Games 2023. Walaupun di final tidak mencetak gol tapi beberapa aksi Marcelino Ferdinand itu sukses membuat pelatih Deinze takjub. Pelatih Antonio Calderon mengaku kaget dengan penampilan anak asuhnya yang memukau di SEA Games 2023, pasalnya di klubnya Marcelino belum mendapatkan jatah yang cukup banyak menjadi pemain inti. Kesempatan yang kurang cukup itu membuat skill Marcelino tidak keluar maksimal. Walaupun belum mendapatkan waktu yang cukup bermain di Deinze tapi Marcelino sudah berhasil mencetak satu gol bersama timnya tersebut. Antonio Calderon mengaku amat bangga melihat penampilan anak asuhnya di SEA Games 2023. Ia dibuat kaget dengan skill-skill Marcelino Ferdinand yang sebelumnya tidak terlihat di timnya tersebut. Saya tak menyangka dia Marcelino mempunyai skill yang hebat dan dia mampu membawa negaranya menjadi juara, kata pelatih berpaspor Spanyol itu. Saya akan lebih memaksimalkan bakat Marcelino setelah kembali ke sini lagi dan saya akan memberikan kesempatan yang lebih banyak kepadanya, tambah Antonio Calderon. Sementara itu gelandang timnas Indonesia U22 Marcelino Ferdinand berharap dirinya bisa bermain lebih maksimal untuk Deinze di Liga Belgia. Mantan pemain persebaya itu tercatat sudah tampil dalam empat laga bersama Deinze dan menciptakan satu gol. Catatan itu menjadi sinyal krusial bagi seorang pemain yang jarang dimainkan. Marcelino bisa disebut cepat beradaptasi dengan sepak bola Belgia. Target saya kalau bisa naik ke klub Belgia Liga 1 kalau misalnya ada jalan lebih baik. Ya, kita pilih itu kalau bisa lama di Eropa, kenapa tidak, ujar Marcelino Ferdinand. Namun demikian pemain berusia 18 tahun ini menambahkan jika saat ini dia fokus untuk tampil maksimal bersama KMSK Deinze.